Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 dari Polres menangkap Togel, Yudi Togel. Kami didatangi dengan massa. Termasuk kami kemarin waktu nangkap di Polsek. Kami juga didatangi. Meminta untuk melepaskan yang persangkutan. Jadi kalau dari pihak kami ke mana kami siap. Dalam hal ini kalau memang kita mau duduk bersama ya mungkin perlu kita bicarakan tindakan apa yang perlu kita lakukan. Karena kami sangat membutuhkan perang serta dari masyarakat. Terutama ini toko adat. Biar bisa menghimbau kepada warganya apabila ada yang diamankan atau ada tindakan dari pihak keamanan, jangan ikut campur. Kecuali kalau dalam hal kami melakukan suatu tindakan melanggar daripada aturan silahkan. Dan itu semua ada jalurnya. Bisa dilakukan melalui peradilan. Mungkin itu Pak. Baik. Tadi disampaikan bahwa ternyata memang cukup terbilang ribet juga ya Bapak ya. Sudah ditangkap tapi ada semacam perlawanan melalui aksi begitu ya Bapak. Menyikapi hal itu apa? Apakah lantas permintaan dari mereka ini dipenuhi atau bagaimana untuk menyampaikan ke mereka agar mereka paham bahwa yang dilakukan oleh para pelakuman ini melanggar atau bertentangan dengan hukum Bapak. Tetap kami kasih pengertian. Baik. Bahkan kami bukakan undang-undang. Aturannya. Berarti proses hukum tetap berjalan dong Bapak? Tetap berjalan. Baik. Bapak mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar ini sanksi hukum seperti apa yang mungkin bisa dikenakan bagi para pelaku atau oknum-oknum yang mungkin terlibat dengan penyakit masyarakat misalkan miras Bapak terus judi togel dan beberapa penyakit-penyakit masyarakat lainnya Bapak. Baik. Terima kasih. Kalau terkait dengan miras itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 35 209. Iya. Itu sudah jelas. Baik yang produksi maupun yang pengguna semua ada diatur dalam itu. Bahkan ditambah dengan undang-undang kesehatan. Itu masuk semua kalau terkait dengan miras. Kalau terkait dengan judi togel itu jelas. Diatur dalam KUHP pasal 303. Baik. Itu judi. Baik. Sanksi hukumnya Bapak? Untuk hukuman penjara biasanya berapa lama biasanya Bapak? Untuk judi dan miras apakah sama atau ada yang membedakan Bapak? Kalau miras tergantung. Iya. Karena kalau kita lihat miras kalau dia produksi itu ancaman umurnya cukup tinggi. Berapa lama biasanya Bapak? Itu hanya di atas 5 tahun. Baik. Untuk produksi? Untuk memproduksi. Baik milo ataupun minuman bermerek ya Bapak? Iya. Itu memproduksi kalau tanpa izin. Tapi kalau terkait dengan judi itu sudah jelas. Karena kalau yang ditahan itu pasti semua di atas 5 tahun. Itu ancaman. Baik. Namun terkadang ada stigma juga ya ketimbang di masyarakat bahwa undang-undang tipiring ya Bapak ya? Undang-undang tipiring terkadang ini tidak memberikan efek jerah Bapak. Tangkapan Bapak bagaimana? Mungkin mereka belum pahamkah dengan undang-undang di luar dari tipiring tadi ada undang-undang dari kesehatan pangan ya Bapak ya juga bisa. Betul. Nah ini bisa dijelaskan Bapak. Baik terima kasih. Kalau terkait dengan tipiring itu kan tindak pinar ringan. Iya. Ancaman hukuman di waktu 3 bulan. 3 bulan. Berarti kan kita tipiring. Ini yang ini selama ini yang terkadang menuntut di masyarakat. Iya. Karena mungkin dia tidak melihat bahwa ada undang-undang lain yang bisa kita kenakan. Apalagi sampai ada korban. Iya. Sampai ada korban berarti itu kan tidak mungkin kita tipiringkan. Iya. Tipiring ini dikenakan untuk penjual biasanya. Baik. Kayak biasa penjual minuman produksi. Bukan yang minuman-minuman lokal ya begitu ya Bapak ya. Kalau minuman lokal jangan. Kalau kita kenakan tipiring itu kan ada undang-undang lain yang kena. Undang-undang pangan mungkin bisa masuk juga ya Bapak ya. Bisa. Undang-undang kesehatan bahan berbahaya. Kenapa kita katakan berbahaya? Karena disitu kan tidak ada komposisinya. Berapa persen sih dia punya minuman lokal itu berapa persen alkoholnya. Jangan salah. Itu sangat tinggi. Dia punya kadar alkoholnya. Bahkan melebihi dari minuman produksi. Kalau minuman produksi yang kadang sampai 40. 40 persen. Kalau minuman lokal itu tidak jelas. bisa saja mungkin di atas 40 biasa sampai 70. Apalagi sampai orang bilang bakar menyala. Iya. Jadi itu. Jadi kalau yang itu tidak bisa kita tipiring. Tetap kita mengenakan undang-undang dari sisi kesehatan dan pangan juga ya Bapak. Ya, kesehatan dan pangan maupun undang-undang 35 sendiri. Baik. Baik padengar, di ruang dengar Anda masih lewat dialog interaktif di pagi hari ini dan kami sudah menghadirkan Bapak Kapol Sekomenokota yang di mewakili Kapolres Jaya Wijaya Bapak AKP Najamuddin dan kita juga masih menantikan Sekretaris LMA Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi ini Anda dapat boleh bergabung melalui line SMS atau di line WhatsApp kami di 0811 48 28 40. Sebenarnya kita berharap ada banyak saran masukkan ya begitu ya Bapak ya. Nah Bapak mengenai line interaktif atau line call center lah call center dari Pol Sekomenokota ketika ada masyarakat yang ingin melaporkan atau mengadukan sesuatu yang berhubungan dengan gangguan kampitmas akibat adanya penyakit masyarakat Bapak. Mereka dapat menghubungi lewat mana Bapak? Apakah ada memang lewat telepon atau harus pengaduan langsung ke kantor Bapak? Kalau yang selama ini memang kami sudah rencanakan kami akan memberikan nomor telepon. Baik. Tapi setiap saya melakukan suatu penyuluhan nomor HP saya atau nomor HP anggota di GED selalu saya serahkan ke masyarakat. Jadi yang selama ini ada beberapa yang selalu menelpon langsung ke saya baru saya sampaikan ke BGED untuk lakukan patroli atau mungkin tindakan lain ke TKP. Baik. Berarti pengaduan langsung dan juga pengaduan melalui via telepon juga sudah dilakukan ya Bapak ya. Nah, namun yang menjadi masalah Bapak, ada masyarakat yang ingin melaporkan gangguan-gangguan di sekitar mereka. Namun yang menjadi kekhawatiran mereka jangan sampai identitas pelapor ini diketahui oleh para pelaku. Itu yang biasanya menjadi kekhawatiran mereka Bapak. Betul Pak. Tapi setiap pelapor itu kita harus lindungi. Itu ada undang-undang tersendiri. bukan hanya di apa, penyakit masyarakat. Hampir semuanya kalau namanya pelapor kita selalu melindunginya. Jadi kami sudah menyampaikan ke masyarakat kalau ada hal-hal yang mau dilaporkan silahkan. Dan kami tidak mungkin akan membongkar identitas daripada pelapor. Dan selama ini tidak pernah terjadi ya Bapak ya? Alhamdulillah tidak terjadi. Baik. Jadi untuk pendengar ketika ingin melaporkan gangguan-gangguan kempitmas di sekitar Anda nantinya boleh melaporkan ya begitu ya Bapak. Nanti di penghunjung dialog kita nanti Bapak Kapolsek juga boleh berbagi lain interaktif ya Bapak ya atau call center dari Kapolsek Wamelakota yang mungkin bisa dihubungi Bapak. Nah terkait dengan penyakit masyarakat di pagi ini untuk Anda pendengar masih saya mengundang di lain interaktif kami untuk lain SMS dan juga di lain WhatsApp di 0811 48 28 40 di 0811 48 28 40 Kita terima dulu Bapak. Ada satu penanya di pagi ini dari yang punya nomor 200 jadi bukan hanya pihak kemarin saja pihak kemarin saja pendengar namun juga RRI punya kewajiban untuk menjaga rahasia atau identitas para penanyaan juga. jadi ini memang sudah diatur seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek Wamelakota. Saya bacakan selamat pagi Bapak Kapolsek terkait dengan maraknya kasus-kasus kriminal dengan miras ini sangat dekat dengan kasus kejahatan fisik. Lalu bagaimanakah peran serta masyarakat dalam menjegahnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. seperti yang sudah disampaikan tadi peran serta masyarakat dalam menyikapi miras. Salah satunya karena miras ini kan masyarakat sudah memproduksi sendiri. Contohnya yang dibuat dari permipan. Makanya kami selalu menghimbau untuk penjual-penjual permipan untuk membatasi atau melihat penjualannya. Jangan dijual kepada oknum tertentu. termasuk i-bone. Kita sudah menghimbau untuk penjual i-bone. Karena bukan untuk mabuk. Itu adalah untuk bangunan atau untuk pertukangan. Jadi kami selalu menghimbau termasuk ke toko-toko penjual-penjual permipan. Tapi tetap juga ada juga yang yang lewat. Karena setelah kami cek kemungkinan mereka lewat darat bahkan bawa sendiri. Jadi mungkin begitu Pak. Baik. Ini mengenai permipan memang pernah diberlakukan sebuah aturan bahwa yang menjual permipan hanya beberapa toko-toko tertentu. Tadi dijelaskan kemungkinan besar melalui akses darat. Lantas bagaimana upaya dari pihak keamanan agar dapat memutus mungkin penyelundupan permipan yang secara ilegal melalui akses darat ini Bapak. Betul Pak. Kalau terkait dengan itu hampir setiap kendaraan yang naik dari Jayapura kami selalu singgalkan di polsek. Berarti ada pemeriksaan Bapak ya? Ada pemeriksaan. Baik surat-suratnya atau kendaraan maupun muatannya. Dan kami selalu mengeceknya. Karena yang kami antisipasi selalu dari miras ini. Termasuk permipan. Kalau memang seperti yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa ada beberapa toko yang harus menjual itu saja. Sudah itu saja. Ya begitu. Baik. Koordinasi dengan polsek-polsek sekitar polsek Wamenakota mungkin polsek Kulu dan polsek lainnya bagaimana Bapak? Betul sama Pak. Tetap diperlakukan ya Bapak? Tetap diperlakukan. Dan mereka juga selalu. Jadi sebelum masih polsek Wamenakota di Kuru Luh sudah diperiksa. Sekalipun sudah diperiksa tetap diperiksa lagi untuk wilayah hukum polsek Wamenakota. Karena tidak menutup kemungkinan. Pada saat dia lewat dari Kuru Luh baru dia naikkan lagi. Namanya orang pintar kan? Iya. Pada saat mau dilakukan pemeriksaan mungkin dia suruh orang bawa turun kan namanya permimu ringan. Minuman juga begitu. Kalau kita bawa lima-lima botol kan kita tenteng saja kan bisa. mungkin setelah lewat dari Kuru Luh baru dinaikkan lagi. Bahkan kami pernah juga kita lakukan di daerah VK. Kita patroli sambil mengkron di sana begitu ada lajuran kita coba hentikan. Baik. Terkait dengan peran serta masyarakat Bapak. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada program dari Bin Mas Polsekomenakota Jumat Curhat. Berarti selama ini sudah berjalan cukup lama ya Bapak ya? Sudah berjalan. Berjalan cukup lama. Sosialisasi sudah dilakukan. Nah, apa evaluasi apa yang bisa diambil Bapak? Adakah kesadaran masyarakat yang mungkin ada perubahan dengan adanya Jumat Curhat ini? Mungkin mereka lebih proaktif dibanding dengan sebelum-sebelumnya Bapak? Betul Pak. Dengan adanya Jumat Jumat Curhat ini yang sudah dijalankan oleh Kasat Bimas Polres Wamena kami bisa dapat keluhan-keluhan dari masyarakat. Baik. Di suatu wilayah kayak mungkin di daerah mungkin daerah BK. Apa sih keluhannya di sana? Nah, disitulah mereka akan sampaikan kepada kami. Pada saat ada Jumat Curhat. Kan sasaran kami kan kadang kalau Jumat Curhat kan biasa kayak di tempat-tempat bukan tempat tertentu saja dimana saja yang ada masyarakat yang bisa kita kumpul sama-sama kadang di masjid bisa juga di gereja bahkan toko-toko di emperan toko juga kadang kita lakukan. Berarti Jumat Curhat ini tidak mengenal tempat Bapak ya? Betul Pak. Baik. Dimana dilihat anima masyarakat disitu bisa dilakukan? Baik saya mungkin di suatu saat mungkin kita lakukan di kafe. Kita tunggu Jumat Curhatnya di RRB Bapak ya? Insya Allah. Nanti kami hubungi Kasat Bimas. Baik. Apa dengar untuk Anda yang ingin bergabung masih lewat dialog interaktif dan kebersamaan kita tentunya masih panjang lah hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Anda dapat boleh bergabung bersama dengan kami di line SMS atau di line WhatsApp kami di 0811482840 di 0811482840. Nah yang menarik beberapa waktu yang lalu ada aksi yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat yang meminta untuk dilegalkannya Judit. Tau gak lupa. Betul Pak. Nah ada juga stigma yang kerap muncul di masyarakat bahwa miras, judi ini kan tidak merugikan seseorang. Ini pakai uang pribadi terus merugikan diri kami lantas kenapa harus diberikan apa sanksi hukum atau harus ditindak menanggapinya seperti apa Bapak? Baik terima kasih. Pertanyaan ini Bapak. Betul. Sebenarnya miras itu gak merugikan orang lain. Ya. Tapi akibatnya. Akibatnya Bapak. Ya. Akibatnya ini. Gak usah jauh-jauh. Kita gak usah melakukan kayak apa tindak pidana kekerasan. Ya. Setelah minum mabuk bawa kendaraan akhirnya nabrak. Akhirnya orang lain menjadi rugi. Terjadi lagi kekecauan. Jadi terjadi laka lantas. Dan laka lantas kalau cuma laka lantas tunggal. Mungkin kita gak terlalu apa gak terlalu berakibat. Tapi kalau tabrakan itu kan akibat daripada miras. Jadi gak merugikan diri merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Jadi kalau mengatakan kita gak merugikan orang lain itu salah. Kalau menurut saya. Dan itu jelas sebenarnya Bapak. Ya jelas. Nah lantas bagaimana dengan belum lama ini ada aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat meminta dilegalkannya jadi togal. Tanggapan Bapak. Betul Pak. Nanti itu kan tergantung dari pihak pemerintah. Iya. Apakah dia mau melegalkan? Kalau dia melegalkan ya kami di pihak kemalangnya. Yang penting ada aturan. Karena kami selama ini melakukan satu tindakan selalu berdasarkan koridor hukum yang ada. Baik. tapi dari kacamata Bapak apakah penting untuk dilegalkan atau sama sekali memang tidak penting Bapak? Kalau untuk ke sana kayaknya agak susah. Agak susah Bapak ya. Baik. Karena namanya undang-undang kan sudah diatur di... Ya. Dan jika kita melegalkan berarti kita bertentangan dengan undang-undang dong. Betul. Baik. Padengar di Ruang Dengar Anda lewat dialog interaktif kembali kami mengundang di 0811 482840 di 0811 482840 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi ini lewat dialog interaktif dengan topik penyakit masyarakat menjamur yang menjadi buah bibir. Saya ingin mempecahkan satu atensi yang sudah bergabung Bapak. Dari yang punya nomor 378 Selamat pagi Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak Kapolsek mengenai adanya oknum tertentu yang dianggap membekengi penyakit masyarakat seperti judi ataupun miras dalam hal ini adalah oknum aparat. Apakah Bapak pernah mendapatkan laporan ini? Kalaupun pernah tanggapan Bapak seperti apa? Baik. Kalau terkait dengan laporan oknum tertentu yang membekengi togel atau perjudian saya menjabat disini sudah 3 bulan lebih saya belum pernah mendapatkan belum pernah mendapatkan Bapak. Tapi apabila kami mendapatkan maka semua ada prosesnya dan semua ada ancamannya kalau memang dia membekengi silahkan dilaporkan kami disini ada propose kalau terkait dengan anggota kalau anggota Polri silahkan ke propose kami. Jadi mungkin begitu Pak. Tapi melapor langsung ke Bapak boleh ya Bapak ya? Bisa. Ini sangat sensitif juga sebenarnya jika ada masyarakat yang menemukan ada oknum aparat tertentu yang membekengi penyakit-penyakit masyarakat ini terkait yang menjadi khawatiran itu sudah Bapak kerahasian atau pelapor ini Bapak? Sebenarnya kalau terkait dengan kerahasian itu kan bisa saja menggunakan laporan informasi baik mungkin surat kan nanti ada kotak-kotak saran di semacam surat ya baik atau mungkin kalau memang tidak mau ya buatlah surat menyurat aja ke semacam surat kaleng gitu ya ya surat kaleng nanti kami akan terlalu surat baik nanti dari pihak kami mungkin dari propose diproposkan ada paminalnya jadi ada keintel untuk menelusuri betul gak? karena apabila ada laporan begitu kan kami tidak bisa serta-merta langsung mengambil suatu tindakan begitu saja kita harus telusuri dulu kebenarannya baik baik nah ini tadi dijelaskan bahwa baru tiga bulan ya Bapak yang menjabat di Polsekumenokota nah ini jika ada oknum tertentu ini sanksi hukum seperti apa sih Bapak yang diberikan karena kita ketahui Kapolri juga sangat tegas untuk bisa kembali membangun citra kepolisian membangun citra kepolisian agar kembali baik di mata masyarakat dan tentunya Kapolri juga terus mengeluarkan statement tegas bahwa tidak ada satupun anggota yang berani membekingi hal-hal seperti ini kita ketahui kasus-kasus besar juga sudah ditangani Bapak bagaimana Bapak sanksi hukum seperti apa Bapak yang bisa diberikan Bapak tergantung dari tindakannya baik kalau sampai dia kayak membekingi terkait dengan narkoba saya kira sampai tingkat pemecatan baik jadi tergantung dia perbuatannya sampai di mana perbuatannya kita sesuaikan dengan tindak ini baik karena di dalam undang-undangnya kan diatur semua baik Bapak berarti sanksinya hingga pada pemecatan dan pendengar di Rolingar Anda di 0811 482840 untuk Anda yang ingin bergabung ini tersisa kebersamaan kita 6 menit ke depan sebelum mengakhiri dialog interaktif suara Papua Pegunungan pagi ini saya ingin kembali ke pertanyaan yang ketiga ini dari penanya yang punya nomor 513 Pak Kapolsek bagaimana bila masyarakat masyarakat asli maksud kami masyarakat masyarakat mabuk lalu membawa kendaraan bermotor menabrak masyarakat masyarakat yang lain sedangkan kita tahu hukum di Wamena saat ini sangat memihak ke pihak-pihak tertentu lalu bagaimana pihak aparat keamanan menegaki hukum lalu lintas ini kayaknya berkaitan dengan hukum adat dan hukum nasional Bapak bagaimana Bapak ini kan biasanya kita temukan adanya biasa sanksi adat apakah setelah sanksi adat diperlakukan bagaimana dengan hukum bidananya Bapak baik terima kasih kalau terkait dengan antara hukum positif dengan hukum berarti ya hukum adat dengan hukum negara yang selama ini jadi penyelesaian secara adat sebenarnya itu menjadi pertimbangan pada saat dipersidang itu sesuai kalau sesuai dengan aturan jadi kalau diselesaikan kekeluargaan nanti itu pernyataan itu proses hukumnya sebenarnya harus tetap jalan jadi sampai di pengadilan akan dimunculkan bahwa ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan secara adat karena sebenarnya apalagi sampai tingkat pembunuhan makanya kita tetap kembali ke koridor hukum kita tetap ke aturan hukum cuma masyarakat kita diwamena sini yang saya lihat selama ini mereka kalau ada permasalahan kadang mereka tidak langsung melaporkan mereka maunya penyelesaian secara adat dan bahkan kemarin sempat juga sudah kami ada dorong juga ke LMA kalau memang mau selesaikan secara adat secara kekeluargaan silahkan ke LMA karena yang kami terima sekarang di pihak kepolisian baik di Polres maupun di Polsek kami terima sekarang proses hukum jadi kalau mau proses secara adat silahkan ke LMA baik LMA desa maupun Tau Bapak baik Pak kepolisian ini tidak terasa waktu kita terus berjalan ya Bapak dan mengakhiri dialog interaktif suara Papua pegudukan di pagi ini nantinya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak untuk bisa menyampaikan himbauan kan tipmas ataupun juga membagikan line interaktif call center dari Polsek Pemenakota kepada masyarakat di pagi ini nah pendegar di ruang negara seperti yang disampaikan tadi bahwa ternyata sanksi adat sekalipun sanksi adat berjalan sanksi hukum positif juga tetap harus berjalan ya Bapak namun yang menjadi pegangan ini adalah penyelesaian adat ini yang dibawa ke persidangan nantinya baik terima kasih Pak Kapolsek untuk penjelasannya dan mengakhiri dialog interaktif kita di pagi ini dibuat dialog interaktif suara Papua Pegundungan Halo polisi bersama dengan Kapolsek Pemenakota silahkan Pak Kapolsek mengenai himpawan kamtip mas dan juga call center Polsek Pemenakota atau call center pelayanannya silahkan Bapak baik terima kasih pendengar sekalian terkait dengan topik kita itu penyakit masyarakat judi narkoba atau miras dan pencurian kami kami dari pihak keamanan sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat baik LMA toko adat maupun toko agama karena kami dari pihak keamanan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari masyarakat jadi kami mengharap atau menghimbau kepada seluruh masyarakat Wamena atau Jawi Jaya yang ada di wilayah hukum Jawi Jaya untuk berperan serta untuk sama-sama memberantas atau mengatasi penyakit masyarakat yang lagi marak saat ini terutama masalah miras jadi kami sekali lagi kami sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat terkait call center yang bisa dihubungi khususnya di Wamena kota untuk saat ini silahkan hubungi nomor hp 0823 97 36 97 29 mungkin itu boleh dilangi bapak 0823 97 36 97 29 baik terima kasih bapak kapal sekwamena kota akp najamudin sos sh untuk waktunya di pagi hari ini bapak kita tunggu jumat curhatnya di arah-hari wamena bapak insyaallah kami akan sampaikan ke kasat baik kita mungkin jumat japan boleh ya bapak berbicara dari sisi kamtipas juga boleh mungkin baik terima kasih pak akp najamudin sos untuk waktunya di pagi hari ini selamat pagi bapak selamat pagi bapak dan padengar demikian dialog interaktif suara papua pegunungan luat halo polisi bersama saya ilham kadiran dicori dan tentunya sudah menghadirkan narasumber kami kapol sekpemenang kota yang yang mewakilkan dari kapol res jaiwijaya yang masih ada agenda kegiatan lainnya di hari ini penanggung jawab jawres jian ngila mele se produser dan pengarah acara jamon tersebut pengarah siaran suraya pengarah teknik artur gerak wahani dokumentasi siska winda putri teknisi artur operator surabut pemancar yulius dan teknisi kameramen her lambang dan saya ilham kadir berpamit dari ruang dengar anda selamat pagi dan sampai jumpa lewat dialog interaktif suara papua pegunungan halo polisi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati